Intro Salam Baku Hantam khusus pecinta militer garis keras Komando pasukan khusus atau disingkat Kopassus adalah salah satu pasukan elit yang disegani dunia Satuan ini juga dikenal dengan sebutan Baret Merah Pasti sebagian dari kalian bila mendengar Kopassus Maka yang terlintas di pikiran kalian adalah tim yang berisikan prajurit pria yang sangar-sangar Namun jangan salah Pasukan dengan ciri khas Baret Merah dengan pisau komando ini juga memiliki prajurit wanita yang sangat cantik-cantik Meski mereka perempuan Mereka juga dilatih dengan keras melewati batas kemampuan normal manusia biasa Satuan yang berada di bawah TNI Angkatan Darat ini memang dikenal sebagai tim yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus di bidang mental, fisik, taktik, dan teknik Untuk melakukan operasi khusus terhadap sasaran yang bersifat strategis Tapi tahukah kalian? Ternyata korwat Kopassus yang dikenal cantik-cantik selalu menjadi incaran prajurit Kopassus Selain karena berdinas di satuan yang sama Para prajurit Kopassus memilih pasangan dari Kopassus Karena sudah pasti prajurit wanita Kopassus sudah memiliki kualitas Dari segi fisik, mental, kecerdasan, dan sudah pasti PNS Pokoknya cocok untuk dijadikan istri Di sisi lain, korwat Kopassus yang tidak cukup banyak membuat persaingan prajurit Kopassus semakin ketat Salah satu prajurit korwat Kopassus yang selalu jadi incaran prajurit Kopassus adalah Serda Deva Natasya Wijaya Wanita kelahiran tahun 1999 ini menjadi primadona di satuan Kopassus Karena parasnya yang sangat cantik Apalagi jika ia menggunakan hijab berbalut loreng Kopassus Beuh, gak ada alawan pokoknya Namun jangan salah Cantik-cantik begini, ia spesialis sniper atau penembak runduk Ia juga mahir dalam melakukan terjun payung di ketinggian seribu kaki Bagi kalian yang berani macam-macam sama Serda Deva Siap-siap, intel Kopassus turun gunung Perlu kita ketahui, Serda Deva berasal dari Jawa Timur Ia saat ini berdinas di grup 3 Kopassus di jantung Ia juga sempat viral karena lirikannya menatap dungeon Kopassus Karena viral, kini ia menjadi primadona di satuan dan masyarakat Indonesia Wah, tambah banyak lagi persaingannya Dan yang terbaru Ternyata ia resmi berpacaran dengan Taruna Akademi Militer Sudah dipastikan untuk sobat baku hantam, sobat barbar Apalagi admin, tidak ada peluang Bagaimana tanggapan kalian dengan korwat Kopassus yang satu ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya